Selamat datang sampai ibadah di gereja Bethany of God, families di seluruh Indonesia. Itu berkat yang luar biasa, satu kebaikan Tuhan yang luar biasa. Di bulan Juni ini kita mengalami tahun kebaikan Tuhan. Dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat tiga mulai sampai ayat yang ke delapan. Demikian terima Tuhan, Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang yang tidak dilahirkan dari kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Negodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang yang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang. Atau kemana ia pergi, demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang dilahirkan dari roh. Amin. Yang berbahagia dan mengingat firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya. Biar bahagia memiliki pelaku firman Tuhan. Kekasih Tuhan, waktu anda ikut Yesus, anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nikodemus seorang ahli farisi, Yohanes pasal yang ketiga, ayat satu. Dia tahu banyak akan agamawi, tetapi dia tidak pernah mengalami perubahan bersama Tuhan. Dia tidak pernah mengalami encounter with him. Bagaimana kekrisenan kita adalah soal perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Apakah anda sudah berjumpa dengan Yesus? Kalau anda meritualkan kekrisenan dengan agama-agama iman-iman yang lain. Maka anda tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Waktu anda berjumpa dengan Yesus Kristus, anda akan diubahkan. Nikodemus berkat kepada Yesus. Dan Yesus menegaskan bagaimana dia masuk kerajaan Allah. Melihat kerajaan Allah. Dan engkau bagaimana hidup sesuai dengan hukum kerajaan Allah. Apa yang hari ini kita sampaikan adalah bagaimana hidup dalam hukum kerajaan Allah. Bagaimana masuk kerajaan surga. Yang pertama, aku berkata kepada Yesus kepadanya. Sekundi ketika orang dilahirkan kembali, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Melihat artinya dari jauh. Belum tentu dia masuk. Waktu anda dan saya, hukum yang pertama, anda harus dilahirkan kembali. Born again. Born again bukan jasman kita, tapi roh kita. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena tubuh ini jasmani. Yohana 3 tadi, ayat yang ke-6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ruh besar roh alam. Melahirkan roh kita yang sudah mati, dihidupkan kembali. Itulah kelahiran kembali. Born again. Makanya waktu anda berjumpa dengan Tuhan, mengundang roh kudus. Anda yang mengalami sukacita damai, anda akan dilahirkan kembali. Hidupmu dibebaskan, hidup merdekakan dari dosa dan ikatan. Itulah kelahiran kembali. Yang kedua, yaitu ayat yang ke-5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu. Sesungguh jika orang tidak dilahirkan dari air dan roh. Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi, kalau anda dilahirkan dari air dan roh. Anda akan masuk kerajaan Allah. Jadi surga akan di bagian anda. Anda akan mengalami hal-hal surgawi. Hal surgawi waktu anda, roh anda berjumpa dengan roh Allah. Dan hal rohani lebih penting dari hal-hal jasmani. Hal-hal iman lebih penting daripada hal-hal duniawi. Anda akan mengalami yang kedua. Anda harus dilahirkan dari air dan roh. Langkah yang kedua, anda harus dilahirkan dari air dan roh. Air bicara soal baptisan. Dikata kemah 16 dan 16. Banyak siap percaya dan dibaptis. Ia akan diselamatkan. Lahir dari air artinya baptis, baptisma, baptu. Dimasukkan di dalam air, dibaptisan sebagainya. Sebab itu saya mengajak anda semua, hukum kerajaan Allah yang kedua. Untuk masuk kerajaan Allah. Waktu anda lahir kembali, anda melihat kerajaan Allah. Yang kedua, waktu anda dilahirkan dari air dan roh. Masuk dalam baptisan. Dan dilahirkan dari roh kudus. Maka anda akan masuk kerajaan Allah. Hukum yang kedua harus dilahirkan dari air, dibaptis. Dan di dalam roh, dipenuhi roh kudus. Anda pasti masuk kerajaan Allah. Yang ketiga, hukum kerajaan Allah kebenarannya adalah. Ayat yang kedelapan. Anda bertiup kemana ia mau. Dan engkau tidak mengerti bunyi ini. Tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang. Atau kemana perginya. Dia bikin halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Artinya saudara dan saya yang ketiga. Anda bagaimana hukum kerajaan Allah. Anda harus dipimpin oleh roh kudus. Hidup dipenuhi roh kudus. Waktu anda dipenuhi roh kudus. Anda dipenuhi roh kudus. Anda akan mengalami cambio kingdom. Datanglah kerajaanmu. Jadilah gendakmu di bumi disuruh surga. Yang pertama. Hukum yang pertama adalah anda harus dilahirkan kembali. Artinya anda harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka engkau akan melihat kerajaan Allah. Yang kedua, untuk masuk kerajaan surga. Itu Yohanes, yang ketiga, yang kelima. Anda harus dilahirkan dari air dan roh. Di baptis. Dari air dan di baptis. Dengan roh kudus, dipenuhi roh kudus. Maka anda pasti masuk kerajaan Allah. Dan yang ketiga, bagaimana anda terus akan mendapatkan kerajaan Allah. Sampai kekal selama-lamanya. Yaitu anda harus dipimpin roh kudus. Selamat menikmati orang-orang yang hidup. Mengikuti hukum kerajaan surga. Saya mengajak anda selalu untuk hadir pada Jukat. Di kebaktian, menara doa jam 12 siang di Aperum. Dan anda diundang juga jam 7 malam di Aperum. Kebaktian pencuran roh kudus. Dan hari Sabtu jam 4.30 ada kebaktian doa fajar kemenangan. Saya mengundang semua saudara. Hadir dalam doa fajar kemenangan. Saya akan membahas. Yaitu Yohanes 1.4. Pada Sabtu besok. Di doa fajar jam 4.30 di gedung gereja. Saya percaya anda akan diberkati Tuhan luar biasa. Selamat hari minggu. Selamat datang. Selamat beribadah. Tuhan disperkati semuanya. Shalom. Haleluya.